hai oke sobat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa kembali dengan habuduan tv motovlog sukabumi apa kabar untuk semuanya semoga sehat selalu dan baik-baik saja di hari ini adalah hari Sabtu hari raya idul fitri ya sebelumnya saya juga ingin mengucapkan minal izin walfa izin mohon maaf lahir dan matin karena sesama kita harus saling maaf memaafkan ada kalanya kita dalam berucap ataupun dalam bertingkah laku akan menimbulkan ketersinggungan untuk itu mohon maaf lahir dan matin selamat merayakan hari raya idul fitri untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke merauke dalam dan luar negeri sobat-sobat YouTube saya yang selalu mengikuti ataupun yang baru menemukan channel ini di hari ini saya sengaja untuk santai sebetulnya pengen dari tadi ya pengen apa namanya bikin konten tapi karena ya suasana tidak memungkinkan hari wuf lah kalau hari kalau pagi-pagi itu hari wuf sekali ya kalau hari raya itu banyak yang berdatangan kawan saudara ataupun teman-teman yang lama tidak jumpa dan pada hari ini Alhamdulillah sudah berjumpa nah untuk mengisi kekosongan konten untuk hari ini saya sengaja untuk jalan santai ataupun reading santai di jalan raya Surade luar biasa hari ini sudah selesai agenda-agenda yang dimana setiap hari lebaran itu ya ada yang jarah kekubur jarah ke orang tua yang sudah tidak ada yang sudah meninggal ataupun bersilaturahmi kepada saudara-saudara terdekat ataupun saudara jauh juga ya tentunya akan menambah suasana kegembiraan di hari raya Idul Fitri saya ini masih di jalan raya Surade dan saya lagi larak lirik ini untuk masuk ke jalan mana ya kira-kira saya akan masuk ke pelosoknya Sobat ini saya lagi milih-milih mau masuk kemana saya ini belum ada yang bisa dimasukin karena masih milih-milih dulu karena harus menghitung jarak tempuh yang akan dilalui ya jangan sampai saya menjauh daripada jalur utama ya karena apa cuaca hari ini terlihat mendung ataupun serasa mau hujan karena udara pun sudah terasa dingin ini anginnya ya jadi saya tidak akan terlalu jauh dulu karena memang kondisi juga belum stabil habis dari sakit nah sekarang harus mendarmandir dulu ya menyambangi sobat-sobat ataupun saudara-saudara yang berada di sini saya sendiri tidak ditemana siapa-siapa hehehe ya beginilah nama juga seorang apa namanya petualang hahaha jadi bertualang itu tidak harus hari apa namanya bahkan di bulan di hari raya pun saya tetap berpetualang ya nanti sampai ada apa namanya ada kegiatan lagi ya kegiatan yang utama jadi selama berlibur saya harus berusaha untuk ngaprak ataupun ngapruk ke lembur-lembur orang bagaimana dengan sobat-sobat semua suasana di daerahnya untuk hari raya karena hari raya tahun ini ada dua hari ada yang hari Jumat ada yang hari Sabtu sama-sama merayakan kemenangan sama-sama merayakan sukacita karena telah berakhirnya masa puasa dan diakhiri oleh masa kegembiraan yaitu merayakan hari raya Idul Fitri ya cuacanya sangat sejuk ya tapi ada takut-takutnya juga takut hujan itu kalau saya kan kalau di motor kalau kena hujan takutnya kondisi saya ngedrop lagi ini baru habis obat itu malam tadi ya sobatnya saya geber apa namanya minum obat karena pengen sembuh karena jangan sampai lebaran itu saya harus masih meringkuk ataupun ngaharurung ya kalau beberapa hari kebelakang saya ngaharurung hehehe hehehe nah begitu sendirian lagi nggak ada yang ngelus-ngelus nggak ada yang gimana gitu ya ya itulah kalau saya lagi sakit emang rasanya gimana gitu dan alhamdulillah hari ini saya sudah sehat saya sudah terasa bugar lah tidak ada lagi rasa pening-pening di kepala dan batuk sudah berkurang tidak seperti hari-hari sebelumnya saya itu kepala nyut-nyutan batuk ngohkoh dan badan terasa meriangi jadi kumplit lah mau lebaran kumplit kemarin itu banyak yang terasanya maklumlah faktor juga kan mungkin akibat kecapean juga karena waktu bulan puasa itu eh saya terlalu banyak apa namanya ngeplog ya jarak jauh lagi saya motor motoran itu berangkat pagi pulang sore kadangnya dengan jarak yang jauh dan panas perut kosong kadangkan sahur itu saya tidak makan ya cukup minum ataupun makan kurma lah itu pun kalau ada kalau tidak ada saya cukup minum saja jadi kemarin itu mungkin akibat daripada masuk angin dan akhirnya saya kemarin sakit yang kategorinya sakit lumayan parah juga ya hampir dua minggu dan mungkin sobat-sobat kenapa sakit tapi videonya selalu tampil nah itu dia hehehe kalau saya kan sekali jalan itu menghasilkan beberapa video untuk dicadangkan untuk dijadwalkan ya jadi sistem saya itu sekarang itu memperbanyak video ya jadi saya berusaha dua atau tiga video sehari ataupun kalau memang nantinya bisa saja saya lebih daripada dua ya lebih daripada tiga bahkan separai ini masih berada di jalan raya Surade Jampangkulon dengan suasana yang sangat sahdu karena udara ataupun angin yang berhembus menerpa badan saya terasa sangat nyos alias huh gitu kan adem-adem jalanan lengang karena memang kalau sudah siang rata-rata orang-orang itu sudah berada di rumah masing-masing lagi ya tapi kalau tadi pagi itu sangat ramai sekali karena banyak kayak yang berangkat untuk berkunjung ke saudara-saudara ataupun berangkat jarah ke jarah kubur ya jarah ke kubur orang tua ataupun saudara-saudara ataupun anak ya bermacam-macam lah tapi sekarang sudah lengang karena memang biasanya kalau hari lebaran itu habis duhur itu suka ngantuk karena terlalu banyak makan bibik kupat ataupun goreng ulen dan makanan-makanan yang sebelumnya tidak dimakan ya karena kan bulan kuasa itu tidak banyak makanan ya paling gorengan atau ya biasa tapi kalau hari lebaran yang biasanya tidak dimakan juga kan selalu ada ya mulai dari kue kaleng kue ah pokoknya peyum ketan hidung segala macem pokoknya memang ada lah ranginang rangining ya tahu sudah jelas lagi apalagi kan di perkampungan pokoknya banyak banget makanan seperti itu sobat nah ini sudah mau sampai ke sinagen ya seperti biasa ya sobat ya saya sepertinya tidak masuk ke ke pelosok ya karena saya tidak pakai jaket ini sobat saya tidak pakai apa namanya perangkat untuk belusukan gitu karena tadi berangkat saya itu ikut mobil dan pulang saya bawa motor begitu suasananya sepi ya suasananya tidak terlalu rame bahkan sama sekali tidak rame mungkin hari besok mulai rame lagi dan mungkin hari besok itu semuanya akan menuju ke tempat-tempat wisata nah tunggu episode saya mengunjungi tempat wisata di laut pantai selatan mulai dari ujung genteng pantai cibuaya pasir putih sampai cidaun sampai jayanti karang potong sindang barang bahkan saya rencana akan tembus ke ciwidei jadi sengaja saya standby disini untuk mempermudah jangkauan sobat mempermudah jangkauan untuk menuju ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi ya karena akses dari sini tuh akses yang lebih dekat ataupun aksesnya lumayan bagus ya jalan-jalannya jadi tidak terlalu rusak tidak tidak seperti saya harus berangkat dari sukabumi kalau harus berangkat dari sukabumi waduh belum apa-apa saya sudah capek dengan merasakan jajik jurnya jalan ya karena akses jalan dari pangleseran itu lemur situ sampai jampang tengah lengkong sangat parah sangat parah sekali ya sobat ripuh istilah malah seperti itu ya oh luar biasa ya sobat suasananya sangat indah suasananya sangat sejuk dan suasananya sangat apa namanya lengang oke seperti itu ya sobat ya nanti disambung lagi karena akan beberapa episode perjalanan hari ini untuk video berikutnya ditunggu saja terima kasih sekali lagi mohon maaf lahir dan batin sobat-sobat semua dimanapun berada semoga sehat selalu dan mari kita terus menjaga jalinan tali siratu rahmi saling dukung mendukung untuk kemajuan bersama terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ni pcraftian dan terima kasih terima kasih menonton salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh